Pantesan diam-diam Anis temui Presiden Jokowi, ternyata ada udang dibalik, ditulis dari berbagai sumber. Sudah naluri manusia kalau lebih suka mendengarkan apa yang ingin didengar. Misalnya seorang bertua ingin mendengar kabar dapat cucu, maka ketika mendengar kabar tersebut, itu yang akan dia paling ingat dan diceritakan kembali ke tetangga. Demikian juga dengan Kadrun, yang ingin mereka dengar adalah Anis tidak terbendung jadi Presiden. Maka semua survei yang Anis juara tiga akan mereka abaikan. Mereka akan ingat survei CSIS yang memenangkan Anis dan menceritakannya sampai berbusa. Cepong yang sama saja, itu sebabnya jarang cebong yang nongkrong di channel Kadrun macam Refli Harun Official. Cepong yang nongkrongnya di SeaWorld dan Cokro TV. Kalau bukan karena kepentingan sendiri, majoritas manusia seperti itu. Beda kalau misal pengamat politik, mau gak mau biar objektif, akan mendengarkan berbagai berita. Baik yang disukai atau tidak disukai. Walau tetap ada kecenderungan berita mana yang akan paling diingat dan jadi dasar argumentasi mereka nantinya. Maka ketika Anis bertemu Jokowi, tentu Jokowi juga hanya akan mengingat dan menceritakan hal yang ingin dia dengar dari Anis. Toh, ini bukan kepentingan Jokowi kan? Apa juga pengaruh mantan gubernur buat kepentingan nasional? Bukti pertemuan ini tidak penting dan tidak ada urgensinya buat Jokowi. Adalah fakta bahwa pertemuan ini diundur satu minggu dari jadwal sebenarnya. Jokowi mengatakan Anis sebenarnya meminta izin untuk bertemu pada minggu lalu, namun pertemuan itu baru bisa terrealisasi sore. Logikanya kita, kalau mau bertemu pacar, calon bertua, partner bisnis untuk deal proyek, tentu akan jadi prioritas bukan? Nonton piasko bareng teman, minum Starbucks, atau antri di Migajawan tentunya akan kita undur atau batalkan. Lalu apa yang Jokowi paling ingat dari pertemuan dengan Anis? Berikut ucapan Jokowi. Oh iya, bertemu Anis sore tadi, pamit, kata Jokowi di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Jum'at 21 Oktober 2022. Saking tidak pentingnya Anis bagi Jokowi, muncul kata oh iya. Ini adalah kata yang biasa keluar ketika seseorang tiba-tiba mengingat sesuatu. Misalnya, oh iya benar, kemarin gua ketemu si Aloh. Lalu yang Jokowi ingat, juga cuma Anis pamit. Ya kata inilah yang paling diingat dan paling ingin Jokowi dengar dari Anis. Padahal tujuan awal Anis bertemu Jokowi mau pamer prestasi, mungkin juga meminta restu sebagai capres. Tapi tidak ada tuh Jokowi cerita pencapaian Anis selama memimpin Jakarta. Ya gimana, emang gak ada yang spesial dan cenderung banyak yang gagal bukan? Jokowi mungkin saja mendengar tentang Anis yang pamer prestasi, tapi hanya masuk kuping kanan, lalu keluar kuping kiri. Mungkin sambil tertawa di dalam hati. Lalu, tidak ada tuh Jokowi cerita Anis mau jadi capres. Artinya memang Anis ini tidak direstui Jokowi. Terbukti di acara Golkar, Jokowi menyendir paloh lewat pedatunya. Jokowi malah cerita kalau Anis pamit, artinya Jokowi paling senang dengan berita ini. Ya gimana, akhirnya kan Jakarta tidak dipimpin lagi oleh gubernur yang tidak bisa koordinasi dengan pusat. Ini adalah berita gembira buat Jokowi. Ibarat seorang mertua mendengar kabar dapat cucu. Berita bahagia ini paling diingat dan akan diceritakan kepada tetangga-tetangga. Berdengar pernyataan Jokowi yang seolah tidak peduli dengan Anis, bertemu juga hanya formalitas kesopanan ala Jawa, Nasdem pun memberi tanggapan. Nasdem mencak-mencak dan menyerang secara membapi putah. Entah targetnya kemana? Nasdem menuding? Ada elit politik yang coba menjauhkan Anis dan Jokowi. Siapakah yang dimaksud Nasdem? Nenek KTH. Begitulah kura-kura. Sebagaimana diketahui pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, UBD Lopadrun menilai langkah Anis Paswedan menemui Presiden Jokowi Dodo untuk menghilangkan citra berseberangan. Menurut UBD, selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, publik memposisikan Anis sebagai oposan terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal kata UBD, penilaian semacam itu tidaklah tepat. Pasalnya Anis dan Jokowi sebenarnya tidak berseberangan. Justru keduanya dekat. Ketika kini Anis berkomunikasi dengan Jokowi, tentu saja secara politik itu juga strategi untuk mengurangi citra bahwa Anis berseberangan dengan Jokowi. Kata UBD kepada wartawan di Jakarta Jumat 21 Oktober 2022. UBD menjelaskan Anis sebagai calon Presiden perlu menghilangkan citra berseberangan dengan Jokowi itu sebab Anis butuh simpati dan dukungan dari semua kalangan masyarakat, termasuk pendukung Jokowi untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Saya kira yang dilakukan Anis itu adalah upaya untuk mengeliminir pengikut Jokowi yang anti-Anis, kata UBD. Jadi yang dilakukan Anis itu adalah meningkatkan elektabilitas. Impuhnya. Selain itu, untuk memulai citra hubungannya, UBD menilai pertemuan itu juga merupakan upaya Anis mendapatkan dukungan politik dari Jokowi. Meski sudah dideklarasikan sebagai calon Presiden oleh Parten Nasdem, tentu saja Anis membutuhkan tambahan kekuatan politik. Mungkin Anis melihat bahwa Jokowi masih memiliki kekuatan politik, meskipun saya tidak melihat bahwa Jokowi akan menentukan perubahan di 2024. karena beban persoalan negeri ini dalam satu tahun ini sampai ke depan sangat berat, ujar UBD. Bagaimana menurut Anda? Ambiar, Nasdem alami apes berkali-kali pasca dukung Anis, ditulis oleh Ferry Patli dari SeaWorld.com Dari sekian banyak partai, baru dua partai yang sudah secara resmi punya Capres, yakni Nasdem yang mengusung Anis dan Gerindra mengusung Prabowo. Dan di antara kedua partai itu, Nasdem yang paling menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena Capres yang diusungnya bukan kader sendiri. Padahal jelas yang namanya partai itu tujuannya untuk menjadi partai penguasa. Syarat untuk menjadi partai penguasa, ya mesti kadernya yang jadi Capres atau Jawapres. Kalau presiden bukan kadernya, partai tersebut gak bisa disebut partai penguasa. Kura-kura begitu. Itulah kenapa semua partai tanpa peduli kondisinya seperti apa tetap berlomba-lomba agar kadernya terpilih sebagai Capres atau Jawapres. Seperti partai demokrat selalu berusaha untuk menggolkan AHI jadi Capres atau Jawapres. Bahkan sekelas partai berkarya yang jelas-jelas gak laku masih menawarkan ketua umumnya Tommy Soeharto sebagai Capres pada Pilpres 2019 Silar. Eh Nasdem malah kepikiran pengen membesarkan orang lain yang bukan kadernya. Memang lucu nih partai. Sebenarnya ada beberapa loh kader Nasdem yang potensial untuk diusung sebagai Capres atau Jawapres seperti Surya Paloh, Joni, Rahmat Gobel, dan Ahmad Sahroni yang sukses menurut versi kadrun menyelenggarakan Formula E pada Juni 2022 lalu. Lantas apakah dengan mengusung Anis ini memberi dampak positif bagi Nasdem? Ternyata tidak Ferguson yang ada Nasdem malah tekor. Dan tidak hanya sekali partai itu mengalami apas-pasca mendukung bapak politik identitas yang juga mantan gubernur DKI tersebut. Tapi berkali-kali berikut di antaranya. Satu, ditinggalkan banyak kader. Yang namanya partai tentu pengen punya kader sebanyak-banyaknya. Karena besar atau tidaknya suatu partai itu juga ditentukan oleh jumlah kader. Perhatikan saja partai demokrat yang kadernya Andi Malarangeng, jelas-jelas koruptor. Masih juga dipertahankan. Itu supaya jumlah kader tidak berkurang. Sedangkan Nasdem beberapa hari ini ditinggalkan oleh banyak kader. Mulai dari perancang sepatu kenamaan Nilo Jelantik yang keluar dari partai itu hingga Federik Lumalinti dan Panji Astika. Termasuk Sekretaris DPC Nasdem kejamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Andrias Acuy Simanjaya juga mundur dari partai tersebut. Mengingat apa yang dilakukan oleh tim SES Anis di Pilkada DKI 2017 lalu, main isu Sarah begitu mengkhawatirkan. Sementara hingga saat ini tidak ada satupun kadrun yang mau bergabung ke partai Nasdem. Entah kenapa orang-orang macam Giz Khalifa, Dr. Tifa, Musni Umar, dan Novel Bamukmin enggak masuk ke partai itu. Apakah mereka sudah tahu bobrok Nasdem yang sebenarnya? Sehingga lebih memilih bukan kader parpol daripada bergabung ke partai yang gagal. Peristorasi Indonesia tersebut. Jadi bisa dibilang nasib Nasdem sekarang mirip partai umat yang juga banyak ditinggalkan kader. Dua, diusir dari koalisi parpol pengusun Jokowi. Hal ini disampaikan langsung oleh Surya Paloh bahwa ada pihak yang meminta presiden agar Nasdem ditendang dari kabinet. Dan itu sangat wajar sih. Mengingat capres yang didukungnya tersebut selama ini berlawanan atau antitesa dari pemerintah pusat. Disamping itu para pendukung Anies yang lain seperti PA212, ex-kader HTI serta kadron yang lain sering banget menjelek-jelekkan pemerintah dan memfitnah Jokowi di Medsos. Orang-orang macam inilah yang akan bekerja sama dengan kader Nasdem pada Pilpres 2024 mendatang. Nah kalau seandainya Paloh punya malu dan tahu diri, seharusnya mundur dong. Tapi karena doi muka badat, peluang yang ada diembat semua. Kursi menteri mau dan mendukung orang yang selama ini dikenal dekat dengan kelompok kadron juga mau. Kan gak ada ahlak itu namanya. Hanya saja kalaupun Nasdem tetap bertahan di koalisi pengusun pemerintah, cepat atau lambat kadernya juga akan didepang dari kursi menteri. Apalagi selama ini anak buah Surya Paloh yang jadi menteri prestasinya biasa-biasa saja. Makin tidak ada beban presiden untuk melepaskan mereka. Tiga, disindir telak oleh presiden Jokowi di acara Golkar. Ini yang sebenarnya bikin Paloh kehilangan muka. Pasalnya, ia dibikin malu oleh presiden di depan orang-orang rame yang di depan acara ultah Golkar. Jadi, beberapa waktu yang lalu presiden Jokowi dan Paloh sama-sama diundang di acara partai berlambang pohon beringin itu. Coba bedanya, presiden diminta untuk menyampaikan sambutan sedangkan si Brewo tidak. Saat menyampaikan sambutan itulah presiden mengskakmat Paloh secara tidak langsung. Orang nomor satu di Indonesia tersebut menyatakan, Golkar kalau menutupkan capres jangan sembrono dan jangan pilih orang yang hanya bisa berjanji tapi tidak bisa menepati. Setelah selihat dari pernyataan itu, meskipun presiden tidak bisa langsung menyebutkan Nasdem yang mengusung Anis, merupakan perbuatan sembrono bikin Paloh tersinggung. Hingga si Brewo pulang lebih awal di acara Golkar itu. 4. Elektabilitas Nasdem turun drastis Inilah kata orang, untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Bukannya dapat dukungan dari kalangan kadrun, elektabilitas Nasdem malah semakin turun pasca parti tersebut deklarasi mengusung Anis. Setelah resmi mencapreskan Anis, elektabilitas Nasdem makin terpuruk hingga di bawah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen atau 3,8%. Ujat Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono yang lemaganya pada bulan Oktober ini baru saja menggelar survei. Cukup signifikan juga ya dampaknya bagi Nasdem. Kasihan kalau partai ini nantinya jadi partai gorem beneran. Siap-siap saja, Jenggot Paloh ubahnya semakin banyak karena begitu stresnya dia mikirin partainya. Belum lagi ditambah dengan belum ada kesepakatan antara Nasdem, PKS dan Partai Demokrat untuk berkoalisi dalam rangka mengusung Anis karena masing-masing partai tersebut berebut penyedapatkan kursi cawapres. Makin ambiarlah Nasdem. Hanya saja itulah resiko yang harus dibayar kalau ngusung pelaku politik identitas dan main dua kaki. Langsung dijauhi orang. Terbaru pegiat media sosial Denny Seregar memberikan sindiran telak saat Nasdem tegaskan Anis Beswedan akan lanjutkan pembangunan era Jokowi. Kiki-kiki-kiki, percaya aja deh biar cepat. Jokowi Denny Seregar melalui akun Twitternya. Ambiar, bagaimana menurut Anda?